Penjidik Deadpool AE Polda Campi terus mendalami jaringan Oknum Tionghoa yang terlibat kasus penyelundupan lobster. Diduga wagon negara Cino ikut terlibat dalam jaringan penyelundupan pendi lobster internasional. Kasus penggerbekan gudang penyimpanan pendi lobster di provinsi Campi terus didalami oleh penjidik Deadpool AE Polda Campi. Selain masih memburu pemilik gudang berinisial CN, polisi tengah menyelidik jaringan Oknum Warago Cino bernama Kong Huipi yang berperan sebagai tenaga ahli di gudang tersebut. Dalam penggugapan jaringan Cino Iko, Deadpool AE Polda Campi melibatkan penyidik dari Mabes Polri. Diduga Oknum WNA Cino Iko juga terlibat dalam jaringan penyelundupan pendi lobster lainnya di Indonesia. Selain mengungkap jaringan Oknum WNA, penyidik Deadpool AE Polda Jambi telah merampungkan berkas perkaru kasus tersebut. Dalam waktu dekat, sembilan tongsangko termasuk WNA Cino Iko menjalani sidang di pengadilan negeri Jambi. Master itu kan ada dua kasus semuanya kecuali yang kita tanggungkan dari awal itu yang anak yang masih ISP, yang masih dibawa umur, itu juga atas sekolah dengan Jaksa, itu kita tanggungkan karena juga dia harus sekolah dan juga perannya dia cuma untuk membantu, dia tidak tahu permasalahannya ada. Nah termasuk dalam WNA itu, sudah kita serahkan pada tahun 2, dengan Jaksa sudah kita serahkan semua, termasuk mobil, 3 mobil sudah kita serahkan semua, dengan Jaksa. Sebelumnya, Dimpul AE Polda Jambi gagalkan penyelundupan 8 box benih lobster senilai 7 belia rupiah di desa Nibung Puting Tancung Capung Timur. Sehari setelah penyelidikan terhadap 3 orang tersangko, polisi kembali menggugap sebuah kudang penyimpanan benih lobster. Polisi amankan 81 ribu benih lobster dan merikos 8 orang tersangko.